KPK terus melakukan pengusutan kasus sedugaan suap APBD Kabupaten Tulung Agung tahun anggaran 2015-2018 yang menjerat Ketua DPRD Tulung Agung Supriyono. Setelah sebelumnya mangkir, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarowo diperiksa oleh penyidik selama kurang lebih 10 jam. Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarowo akhirnya memenuhi panggilan pihak di KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas Ketua DPRD Tulung Agung Supriyono yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulung Agung tahun anggaran 2018. Total ada 10 pertanyaan substantif yang diajukan oleh penyidik. Menurut Soekarowo, pemberian dana hibah provinsi ke Kabupaten Tulung Agung sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Yang disampaikan dulu prosedurnya, aturan perundangannya dan aturan yang berlaku seperti apa. Nah, aturan perundangnya menetapkan lewat baik dari pusat, aturan perencanaan lewat Bapak Penas Musa Lembang, dan kemudian ditindaklanjuti proses permohonan seperti itu lewat Perkub 13 tahun 2011, dan sudah rinci saya sampaikan prosedurnya seperti itu. Tersangka Ketua DPRD Tulung Agung Supriyono diduga menerima uang 4,88 miliar rupiah pada 2015-2018 dari Bupati Tulung Agung Syari Mulyo yang dikumpulkan dari para kontraktor proyek. Dari Jakarta, Lina Kousiaki, Seprior Donaldi, ANJUS melaporkan.